Wanita yang cerdas, wanita yang berusaha mempertahankan rumah tangganya dan membangun bukan menghancurkan atau membuat masalah atau memancing persoalan yang akhirnya bisa merusak rumah tangga mereka Pertahankan dan rumah tangga kita adalah kunci surga kita Bismillahirrahmanirrahim Ketika ada masalah besar Ketika ada masalah besar Maka wanita yang cerdas Ia akan mengamalkan surat An-Nisa 128 Yang intinya adalah Tetap menunaikan hak Allah Lalu hak suami Lalu dia berusaha menanggalkan dan merelakan haknya Allah berfirman Dan sesungguhnya wanita Yang khawatir Suaminya Zolim Atau nusuz Suaminya zolim Jadi isinya Ngeliat ada gelagat-gelagat suaminya di zolim Aw iqradha Atau suaminya Sudah mulai menjauhi dia Mengacuhkannya Apa kata Allah Dan tidak mengapa Bagi keduanya Mengadakan perdamaian Yang sebenar-benarnya Maksudnya apa Maksudnya dijelaskan Perluma tafsir Berdamailah Jadi kalau ini Buat ibu-ibu Ini kan buat perempuan Kata Allah Berdamailah Wahai para istri Berdamailah Wahai para ibu-ibu Pertahankan pernikahan kalian Walaupun Lihat Walaupun Untuk mencapai perdamaian Kita sebagai istri Harus merelakan hak kita Harus merelakan hak kita Kalau itu yang harus kita lakukan Lakukan Kenapa Karena perdamaian Itu lebih baik Perdamaian Itu lebih bagus Rumah tangga Yang berhasil dipertahankan Itu lebih baik Walaupun manusia itu Kikir Wa uhdirotil'anfususyuh Maksud kikir apa sih Kikir terhadap haknya Kita itu Kikir Apabila berkaitan dengan hak kita Artinya kita gak mau Kalah Kalau berkaitan dengan hak kita Ini kan hakku Ini kan hak gue Jangan bisa begitu dong Ini kan hak saya Kan gitu ya Kita akan ngotot Kita akan claim Kalau itu hak kita Nah Agar bisa berdamai Agar bisa Rumah tangga itu bertahan Seringkali Istri Harus merelakan Haknya Walaupun itu Berat sekali Tapi perdamaian Dan utuhnya rumah tangga Itu lebih baik Kata Allah Itu maksudnya Jadi aku harus ngalah nih Kok Jawabannya Untuk sementara Dan Allah gak memihak kok Allah tahu karakter laki-laki Dan wanita Ngalah dulu Dan insya Allah gak lama Baru setelah itu Allah ajak Allah ke para suami Wa intuh sinu wa tattaqu Fa innallah haka nabi ma ta'amaluna khubira Dan apabila Kalian Berbuat baik kepada istri kalian Dan bertakwa Bertakwa Sesungguhnya Allah maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan Jadi setelah meminta Istri mengalah Allah ke suami Eh suami Perbaiki sikap kalian Perbaiki Ucapan kalian Perbaiki gaya kalian Berbuat baiklah kepada istri kalian Ini jangan sampai istri kalian Ngalah dong Jangan begitu Kan kalian pemimpinnya Masa yang ngalah istri Harusnya pemimpin yang ngalah dong Harusnya kan Dimana-mana tuh Yang Yang lebih tua Ngalah Yang lebih itu Ngalah Masa istri yang ngalah Perbaikilah sikap kalian Perbaikilah sikap kalian Dan bertakwalah kepada Allah Karena Allah maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan Allah maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan Ini sekali Lihat Allah mengetahui Apa yang kalian kerjakan Ini Ini motivasi Sekaligus ancaman Ibu-ibu Sekalian Maksudnya Allah mengetahui Apa yang kalian kerjakan Maka jika kalian berubah Menjadi baik Allah akan kasih pahala Buat kalian Atau maknanya Allah tahu Apa yang kalian kerjakan Kalau kalian tetap Ngezolimin istri kalian Allah akan balas kalian Oleh karena itu Wanita yang cerdas Sekali lagi Mereka Nggak ngotot Membelah haknya ketika Khususnya ketika lagi ada masalah Mereka amalkan Anissa 128 Begitu ada masalah Lepas Begitu ada masalah Lepaskan hak kita Jangan masuk ke debat kursir Jangan Jangan menghancurkan rumah tangga kita Lepas Lepas Nanti insya Allah dapat Nanti Allah kasih lagi Dan jaman sekalian Ini beratnya Minta ampun Kecuali bagi wanita Yang beriman Dan yakin Sama Allah Bahwa Allah Nggak akan meninggalkan dia Allah akan memberikan pahala Allah akan menolong Dan pertolongan itu Dan inilah wanita yang cerdas Ia tidak meminta haknya Kepada suaminya Tapi dia minta haknya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dia yakin Suaminya itu Hambanya Allah Kalau Allah kasih Insya Allah Suaminya berubah Kalau Allah kasih Kalaupun suaminya Nggak berubah Dia nggak akan Tersakiti Dan dia tidak akan Sengsara Maka Dia akan kembali Kepada Allah Bukan kembali Ke makhluk Walaupun Makhluk itu Bernama suami Dia minta Sama Allah Dan disitulah Kecerdasannya Ada pun wanita-wanita Yang bodoh Kata Para ulama Dia egois Mereka egois Dan mereka Nuntut kepada suami mereka Akhirnya mereka Korbankan Rumah tangga mereka Hanya gara-gara Satu atau dua Hal saja Yang ketika mereka Bercerai pun Tambah parah lagi Kondisi mereka Kecuali kalau mereka Bertobat kepada Allah Mereka bertobat kepada Allah Hadirin Yang Allah muliakan Wanita yang cerdas Wanita yang berusaha Mempertahankan Rumah tangganya Dan membangun Bukan menghancurkan Atau membuat masalah Atau memancing Persoalan Yang akhirnya bisa merusak Rumah tangga mereka Pertahankan Dan rumah tangga kita adalah Kunci surga kita Rumah tangga kita adalah Peluang Masuk surga Dari pintu Yang bebas kita pilih Pada hari Kiamat Jangan kita Lepaskan Hanya gara-gara Hal Yang sepele Yang receh Seringkali Atau karena Kekototan kita Yang gak perlu juga Perlu kita bisa Maafkan Dan kalau ada masalah Support suami Untuk menyelesaikan itu Dan kalau suami Keliru Suami salah Ajak suami Bertobat kepada Allah Jangan dihancurkan Tapi suami Tapi suamiku Berzina Ustadz Suamiku Selingkuh Sudahkah kita Support suami kita Untuk bertobat kepada Allah Atau sakit hati kita Mengalahkan semuanya Tadam langsung Minta suami bertobat Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala